Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pendaftaran PPK Pilkada Serentak 2024 di Bengkulu Utara telah ditutup pada Senin 29 April. Sedikitnya 525 peserta mendaftar menjadi anggota PPK Pilkada Serentak 2024. Seleksi dijadwalkan pada 6 Mei mendatang. Pendaftaran PPK Pilkada 2024 di Kabupaten Bengkulu Utara yang dibuka mulai 23 hingga 29 April. Terdapat 525 peserta yang melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SIAKBA. Selanjutnya para peserta akan mengikuti tahapan seleksi tertulis pada tanggal 6 hingga 8 Mei mendatang. Seleksi tertulis direncanakan akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu Gedung SMK 1 dan SMK 2 Bengkulu Utara. Alhamdulillah berberalami KPU Kabupaten Bengkulu Utara persiang hari ini yang sudah mendaftar menjadi badan ad hoc di PPK di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Di akun SIAKBA itu sebanyak 480 orang dan yang sudah diterima berkasnya melalui akun SIAKBA itu sebanyak 298 pelamar dan berkas yang sudah diverifikasi dan diserahkan ke kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara itu sebanyak 211 orang. Sesuai jadwal KPU, Bengkulu Utara hari ini telah membuka pendaftaran anggota PPS yang akan ditutup 8 Mei mendatang. Pemberlakuan pendaftaran sama dengan perekrutan PPK, yaitu calon peserta dapat melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SIAKBA. Yang selanjutnya menyerahkan berkas fisik ke KPU untuk dilakukan verifikasi. Setelah tahapan pendaftaran PPS selanjutnya seleksi tertulis akan dilaksanakan pada 15 hingga 18 Mei. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.